Selamat datang kembali. Dalam video ini saya akan sharing tutorial bagaimana cara berbelanja di aplikasi Shopee menggunakan aplikasi Shopback untuk mendapatkan dua kali cashback. Pertama kita buka aplikasi Shopback. Kemudian pada halaman beranda aplikasi Shopback, kita pilih menu Marketplace. Kemudian pada halaman Marketplace, kita pilih Marketplace Shopee Mobile App. Kita klik beli sekarang. Pada halaman Cashback Shopee, di sini ada informasi cashback yang akan kita terima. Kemudian ada syarat dan ketentuan untuk mendapatkan cashback. Di sini juga ada beberapa promo yang sedang berlangsung. Kita klik lanjut ke aplikasi. Di sini kita akan otomatis diarahkan pada aplikasi Shopee. Aplikasi Shopee akan terbuka secara otomatis. Selanjutnya kita tinggal berbelanja seperti biasa. Kita bisa mencari produk dari kolom pencarian. Kita juga bisa langsung check out melalui halaman keranjang belanja. Kita klik keranjang belanja. Kemudian kita pilih produk yang akan kita beli. Di sini kita juga bisa menukarkan koin Shopee untuk menjadi potongan harga. Kita switch on. Kemudian kita juga bisa menggunakan voucher gratis ongkir dan cashback. Kita klik gunakan atau masukkan kode. Kita pilih voucher gratis ongkirnya dan voucher cashback-nya. Kita bisa mendapatkan voucher gratis ongkir dan cashback melalui halaman voucher dan cashback. Kita klik OK. Di sini kita akan mendapatkan 18.000 koin Shopee dan gratis ongkir. Kita check out. Selanjutnya pada halaman check out, kita pilih alamat pengirimannya. Kemudian kita pilih kurirnya. Lalu kita pilih metode pembayarannya. Di sini saya menggunakan metode pembayaran ShopeePay. Kita periksa kembali. Jika sudah benar, kita klik buat pesanan. Pada halaman pembayaran dengan ShopeePay, kita klik bayar. Lalu kita masukkan pin ShopeePay kita. Kemudian kita klik konfirmasi. Ini dia pesanan kita telah berhasil dibayar. Status pesanan sekarang sedang dikemas. Kita tunggu sampai penjual mengirimkan produk yang kita beli ini ke alamat pengiriman. Dan kita akan mendapatkan cashback berupa koin Shopee sebesar 18.450 koin Shopee ketika pesanan telah selesai. Kita keluar. Kita kembali ke aplikasi ShopeePay. Kita kembali ke halaman beranda. Kemudian kita pilih menu account yang ada di pojok kanan atas. Kemudian kita klik lihat detail cashback. Pada halaman detail cashback, disini cashback kita belum masuk. Belum ada cashback dari pembelian barusan. Kita lihat di bagian riwayat klik. Ini dia sudah ada riwayat. Klik untuk aplikasi Shopee Mobile App. Selanjutnya kita tunggu sampai cashback masuk ke aplikasi Shopee. Setelah beberapa jam, cashback kita telah masuk ke aplikasi Shopee. Ini dia ada notifikasi cashback pending. Transaksi terbaru kita sudah masuk ke account Shopee. Kita klik. Ini dia cashback kita telah terlacak. Cashback dari pembelian di aplikasi Shopee melalui aplikasi Shopee. Disini juga kita bisa melihat jumlah saldo yang bisa ditarik dengan mengklik menu account. Kita bisa melihat detail cashback yang kita terima dengan mengklik lihat detail cashback. Pada halaman detail cashback, disini ada informasi saldo yang bisa ditarik. Kemudian ada saldo tertunda. Ini saldo yang masih proses verifikasi. Nantinya akan berubah menjadi saldo bisa ditarik. Kemudian disini juga ada saldo yang sudah dibayarkan. Ini adalah saldo yang telah kita cairkan, baik melalui transfer ke rekening maupun pembelian pulsa. Kemudian disini ada beberapa cashback dari transaksi kita. Ini ada cashback dari transaksi di aplikasi Shopee. Yang tadi kita lakukan dapat ditarik pada tanggal 23 April 2020. Nantinya saldo akan berubah dari status tertunda menjadi sudah dikonfirmasi. Akan berubah menjadi seperti ini. Sudah dikonfirmasi. Dan saldo akan masuk ke bagian saldo bisa ditarik. Demikian tutorial bagaimana cara berbelanja di aplikasi Shopee. menggunakan aplikasi Shopee agar mendapatkan 2x cashback. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.